Halo moms, berjumpa lagi di ofisial youtube channel herstory.co.id Kalian pasti pernah kan pusing mikirin si kecil yang kalau lagi rewel suka bikin emosi meradang? Kondisi si kecil saat rewel pasti memancing emosi moms. Terlebih lagi saat moms sedang banyak kerjaan, namun moms harus tetap tenang menghadapinya. Si kecil rewel bukan tanpa alasan lho, dia menangis pasti karena ada penyebabnya. Apa saja sih penyebab si kecil menangis dan bagaimana ya cara mengatasinya? Yang pertama, bayi menangis karena merasa lapar. Jika moms sudah memberikan susu dari 3 sampai 4 jam yang lalu, kemudian si kecil bangun dan mulai menangis lagi, mungkin dia merasa lapar moms. Itu sinyal diberikan si kecil supaya moms mengerti bahwa dia butuh asupan. Yang kedua, bayi merasa gak nyaman. Penyebab si kecil menangis bisa karena popok terlalu basah, kepanasan, atau kedinginan sampai mengganggu jam tidur bayi. Si kecil juga manusia moms, dia bisa merasakan gangguan yang membuatnya gak nyaman. Selanjutnya, bayi moms mungkin merasa kesakitan. Bayi moms akan tiba-tiba menangis dengan kuat sama seperti orang dewasa, ataupun anak pada umumnya, jika ia merasakan ada yang sakit di tubuhnya. Yang keempat, bayi menangis karena kolik. Kolik dapat membuat bayi menangis berkepanjangan. Dokter menduga kolik adalah semacam kondisi di mana bayi mengalami masalah pada pencernaannya. Penyebab kolik sampai saat ini belum diketahui. Bayi dapat menangis terus walaupun ia dalam keadaan sehat dan sudah diberikan makanan yang cukup. Ketika bayi sedang kolik, sangat sulit untuk menenangkan bayi agar berhenti menangis. Namun, tidak perlu khawatir moms. Kolik ini hanya bertahan hingga bayi mencapai usia 4 bulan. Sementara, sementara, jika diberikan asih dari payudara, udara yang masuk ke dalam perut bayi cenderung lebih sedikit. Sebagai solusinya, usahakan tubuh bayi dalam posisi tegak usai menyusui. Sembari mengelus-elus punggungnya secara perlahan. Cara ini bisa membantu mengeluarkan gas di dalam perut bayi sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, alergi makanan. Bayi yang masih menyusui memang biasanya belum bisa makan bahan makanan tertentu secara langsung. Hanya saja, hanya saja, bayi tetap beresiko mengalami alergi beberapa jenis makanan dan intoleransi laktosa. Khususnya dari makanan dan minuman yang baru saja dikonsumsi sang ibu. Susu, telur, jagung, kafein merupakan beberapa sumber makanan dan minuman yang digadang-gadang beresiko menimbulkan alergi pada bayi. Jika bayi terus menangis setelah menyusui sebagai solusinya, sebaiknya perhatikan makanan dan minuman apa yang baru Anda konsumsi sebelumnya. Konsultasikan lebih lanjut dengan dokter terkait kemungkinan alergi yang dialami buah hati Anda. Kira-kira nih, apa ya yang dapat moms lakukan agar si kecil berhenti menangis? Yang pertama, membedong bayi secara longgar. Berada dalam bedongan bisa mencegah tubuh bayi gemetaran, sehingga membuatnya merasa lebih aman dan nyaman. Di samping itu, cara ini juga bisa membantu bayi tertidur lebih tenang dan minyak. Yang kedua, buat suara yang menenangkan. Di dalam rahim, bayi terbiasa mendengarkan detak jantung ibu yang suaranya konstan. Di dalam rahim, bayi terbiasa mendengarkan detak jantung ibu yang suaranya konstan terus-menerus. Detak jantung ibu akan terdengar dengan iramanya yang sama dan hal ini membuat bayi tenang. Jadi, jika sewaktu-waktu si kecil menangis, mom bisa buat atau memainkan suara yang menenangkan. Misalnya, menempelkan bayi di dada, mendengarkan suara rintik hujan, mendengarkan suara ibu yang lembut sebagai pengantar tidurnya. Selanjutnya, mengayunkan bayi. Dapat mengingatkan ia ketika masih di dalam perut lho moms. Jika semakin kencang tangisan bayi, maka moms harus semakin kuat pula mengayun si kecil. Yang terakhir, sentuhan lembut. Sentuhan bisa merangsang perasaan nyaman di otak bayi. Itu sebabnya, jangan pernah meremehkan pengaruh sentuhan moms untuk membuat si kecil merasa lebih nyaman ya. Meski begitu, si kecil juga terkadang membutuhkan lebih dari sekedar sentuhan untuk membuatnya nyaman. Seperti menempuk-nempuk punggungnya atau memijatnya dengan lembut. Nah, gimana moms? Senjata apa yang biasanya kamu lakukan kalau si kecil lagi rengong moms? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah. See ya!